Polres Tangerang Selatan melalui satres narkoba berhasil menangkap tiga pengedar ganja seberat 140,4 kg di eksit Tol Bitung, Kejamatan Curug Kabupaten Tangerang Selatan. Diketahui, kejadian bermula petugas satres narkoba Polres Tangerang Selatan melakukan pengintaian kepada dua pelaku di dalam Tol Merak menuju Tangerang. Setibanya di eksit Tol Bitung, petugas mengamankan dua tersangka yakni H. 27 tahun warga Pamulang dan G. 26 tahun warga Cianjur dengan barang bukti sebanyak 139,5 kg. Tak sampai di situ, petugas satres narkoba melakukan pengembangan ke wilayah Purwakarta dan mengamankan satu tersangka lainnya berinisial S beserta barang bukti 91,2 gram dan mengungkap produksi makanan kue kering kukis berbahan ganja sebanyak 102 keping. Kaset narkoba Polres Tangerang Selatan AKP Bakhtiar Noprianto mengatakan, ketiga pelaku merupakan pengedar jaringan Pulau Sumatera dan Jawa sejak April 2023 silam. Tol, di jalan Tol Merak arah Tangerang dan tepat pada keluar Tol Bitung di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, tepat pada pukul 7 pagi kami berhasil mengamankan dua tersangka. Dengan inisial H berusia 27 tahun yang berdomisili di Pamulang, kemudian tersangka kedua inisial G yang berusia 26 tahun yang berdomisili di Cianjur. Kini ketiga pelaku harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dijerat dengan Pasal 114 ayat 2, Subsider 111 ayat 2, Junto 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tim Liputan dari Tangerang Selatan memberitakan.